Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah masih sangat rendah dibanding dengan kota-kota besar. Ketimpangan tersebut menghambat Indonesia untuk maju. Perlu kebijakan tepat agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan. Jarak antara si kaya dan si miskin di Indonesia masih saja lebar. Persoalan ini perlu segera diatasi bila tidak ingin persoalan ekonomi, kecemburuan sosial, dan angka kriminalitas meningkat. Jika terus dibiarkan, Indonesia akan sulit menjadi negara maju. Perlu kebijakan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Meningkatkan mutu pendidikan dan membuka lapangan kerja menjadi hal yang mutlak dilakukan. Bahasan ini yang diungkap Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Sudipyo, saat bersilaturahmi dengan toko masyarakat dan temu kader Partai Perindo sekebupaten Bogor di Bendungan, Ciawi, Kebupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu siang. Paling pas itu ya bagaimana pemerataan itu bisa terjadi. Kalau pemerataan dengan sosial itu bisa dipersempit, ya jadi kecemburuan sosial itu pasti akan bisa ditekan. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita bisa membuat Indonesia begitu di Indonesia yang damai. Itu penting sekali. Makanya orientasi perjuangan Partai Perindo jelas. Bagaimana kita bisa mempersempit kecemburuan sosial. Artinya pemasyarakat di daerah ini harus ditingkatkan kesejahteraannya. Mereka harus dimakmurkan dengan keperbiharkan. Dalam kesempatan ini, HT secara simbolis menyerahkan santunan Partai Perindo kepada 50 anak yatim. Hadirnya Partai Perindo harapannya membawa manfaat dan perubahan di tengah masyarakat hingga akhirnya Indonesia menjadi negara yang besar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.